Kerasa ya bedanya antara menjalankan MW di saat itu, tahun 2009, dan di saat sekarang. Itu kerasa banget bedanya gitu. Dulu saya masih one by one. Bahkan saya sengaja belanja banyak door to door gitu ya. Sekarang teknologi, Masya Allah ya, sudah semakin canggih ya. Jadi saya itu terpecut. Masa kecil saya nggak mau terus hidup seperti ini gitu. Saya suatu hari harus hidup berkecukupan, apa tinggal tunjuk, tinggal pilih, selesai gitu. Terus kebetulan waktu kecil saya sejak kecil sudah punya hobi dagang. Dan saya pengen hidup saya ini mesti bermanfaat gitu loh. Nggak cuma uang ya, tapi juga ilmunya gitu. Ini alasan terkuat saya sih. Jadi ada masa kecil yang belum kelar. Terus menyalurkan hobi dagang juga. Dan kebetulan ini diwadahi sama MW gitu loh. Ini tuh, bisnis ini tuh saya banget gitu. Kalau boleh bilang ya. Sebenarnya saya ini masih banyak kekurangan, jujur gitu. Karena saya orang baru. Saya masih butuh banyak di bimbing. Dan kebetulan generasi saya itu generasi media sosial. Generasi marketplace. Semua-semua tinggal ambil handphone. Benda kecil kotak hitam. Tinggal sret-sret, swipe-swipe gitu aja udah ketemu. Apapun yang kita cari udah ada dalam satu genggaman ya kan. Jadi, setiap sukses saya itu nomor satu adalah fokus sama kekuatannya. Kebetulan kekuatan saya ini di media sosial gitu. Jadi kalau anak sekarang bikin konten, bikin reels, YouTube. Ini YouTube saya belum, tapi sudah mulai gitu. Sudah mulai mengarah ke sana. TikTok juga sudah mulai mengarah ke sana juga. Jadi fokus sama kekuatan. Ya, saya punya kelemahan sih. Tapi ya sambil perbaiki kelemahan, sambil fokus. Jangan lupakan fokus kekuatan ini gitu. Jadi saya one day by day itu bikin konten gitu. Apapun yang kan ide itu selalu ada ya. Oh, hari ini aku mau konten ini. Minggu depan aku mau konten ini. Minggu depannya lagi mau konten ini. Kayak gitu. Itu kekuatan saya di situ. Dan teman-teman nggak harus jadi saya. Kekuatan beda-beda ya. Fokus aja sama kekuatan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, be teachable. Be teachable. Karena di bisnis ini itu saya menemukan banyak sekali orang dengan beragam karakter ya. Nggak, semuanya itu teachable gitu. Jadi ketika upline, ini jujur ya, saya juga punya rasa malas, rasa... Ayo, Fina, kita meeting bla-bla-bla gitu ya. Ayo, kamu gambar grupmu. Gambar. Lapo seh, gambar gitu kan. Tapi yang saya lakukan ini berkebalikan dengan hati. Hati saya tuh pengen, alamu seh, males gitu kan. Tapi otak itu harus tetap jalan. Rasional harus tetap jalan. Ya gimana, mau nggak mau harus gambar gitu. Jadi kalau kita tuh suka mainan HP, itu kalau udah ketemu pensil sama kertas itu bakal kaku. Apa sih ini? Udah lama kan nggak pegang pulpen sama kertas gitu. Gambar. Dan ternyata saya menemukan antara hanya melihat, hanya melihat. Dengan menulis, itu berbeda sekali teman-teman. Jadi kalau upline sudah bilang, ayo ini, lakukan, kamu bisa gitu. Jadi upline itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Kayak omset gitu ya. Ini harusnya bisa dikembangkan seperti ini. Ini harus bisa dikembangkan seperti ini. Nah itu, itu tuh upline saya banget gitu loh. Dan bahkan saya nggak berpikir sampai ke sana gitu. Itu pentingnya teachable. Jadi itu tadi, upline melihat apa yang kadang kita tidak lihat gitu. manutai gitu loh. Pada intinya manutoai gitu. Jadi kalau misalnya kita manut, kita nurut, yang mungkin kita pikir nggak bisa, padahal bisa loh gitu loh. Jadi, padahal saya itu amaze. Tiba, eh iso ya, kayak omset 160 juta, itu kan bukan omset yang sedikit ya. Dulu saya jalanin pertama kali tuh, omset 3,5 juta tuh kayak, sopuk katanya, blonjo, 3,5 juta, gitu kan. Tapi ternyata bisa melebar lagi ke 10 juta. Ternyata bisa ke 20 juta. Ternyata bisa ke 40 juta. Ternyata bisa ke 65 juta. Ternyata bisa ke 160, 110 juta lah. Terus, babelah sampai 160 gitu loh. Itu kayak potensi yang belum pernah tergali sebelumnya gitu loh. Jadi manut aja, manut aja sama apa kata upline yang sudah duluan nyemplung, sudah duluan jegur gitu, yang bisa melihat apa yang mungkin kita tidak lihat gitu. Dalam diri kita gitu. Harusnya sebenarnya kita tuh bisa gitu. Tapi kita cuma mental block ini loh, memang harus dikalahkan gitu ya. Jadi, get suksesku tuh cuma dua sih sebenarnya, fokus kekuatan sama manut sama upline. Itu aja sih. Terus, apa yang saya dapat ya dari bisnis ini dan bikin saya tetap semangat gitu, tetap on the track gitu. Jadi, bisnis ini tuh ajaib ya. Nggak, kita tuh nggak cuma dapet uang. Iya. Siapa sih nggak semangat sama uang gitu. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tuh butuh uang. Tambah banget, tapi ya, itu sih yang aku dapet ya. Karena, ya memang, nomor satu bisnis ini tuh ada uangnya gitu. Kalau, teman-teman mau, kalau mau gitu. Dan yang kedua, yang bikin aku semangat itu, ketemu banyak orang. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakter gitu ya. Jadi, di situ itu, banyak belajar. mungkin yang dulunya. Kayak nggak sabar ya. Ah, lapu sih, ngunuh tinggalnya. Nggak, tetap harus sabar gitu. Jadi, nggak boleh. Jadi, gimana ya, pada intinya, pembelajaran ini, mengajarkan kita sesuatu yang, gimana ya, mungkin, sebelumnya itu jadi karakter buruk kita, tapi, di sini, itu tuh di uji, ditempa gitu loh. Kamu nggak boleh, terus punya karakter seperti itu, pada intinya seperti itu. Lalu, yang paling menarik adalah, MW ini, produknya banyak. Dan, nggak ada yang jelek. Semuanya tuh berkualitas gitu. Produknya tuh sudah mendunia. Tapi, nggak banyak orang yang tahu gitu. Terlebih, belum banyak generasi saya, ke bawah, yang mengenal produk ini gitu. Jadi, rata-rata sih, orang-orang baru di grup saya itu gini, oh iya, dulu mamaku pakai ini, pantas kan dulu, odolnya ini, pakai ini. Atau, nenekku loh pakai sabun cuci-nya. Misalnya, kayak gitu tuh sering kali, sering kali kayak gitu. Dan, di situ tuh, kekuatannya MW itu di situ, di tengah gempuran persaingan, produk yang mungkin sudah bertebaran di marketplace, produk yang mungkin direct selling yang lain gitu. Produk kita tuh bagus gitu loh. Kamu cuma belum kenal aja gitu. Kalau udah kenal, pasti bakal jatuh cinta gitu. Dulunya pun saya, dari tahun 2009 itu, sempat vakum. Tapi, tapi tetap pakai gitu. Satu, satu waktu itu saya kenal pertama itu, malah artis tri, bukan tri-lite. Satu, toner pakai. Bulan depannya lagi beli pelembab. Bulan depannya lagi beli sabun buka gitu. Berikutnya, coba bayusi, coba satu lagi gitu, sampai terus ketika saya menikah dan punya anak. Saya ikut banyak training gitu, termasuk trainingnya dokter Adi. Itu ilmu yang menurut saya mahal sekali gitu. Mahal sekali karena, karena sekali lagi, ilmu yang bisa saya bagikan itu dari sana gitu. Dari apa yang sudah saya coba dan sudah saya terapkan. Jadi, pakai, share. Pakai, share. Intinya seperti itu. Jadi, harus coba produknya dulu, baru bisa cerita gitu. Kalau belum pernah pakai, ya nggak bisa cerita, gimana mau cerita gitu. Paling cuma tahu label luarnya aja kan. Itu aja, Bu Maria, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Vina. Terima kasih. Sangat menginspirasi ya. Bagus sekali ya. Jadi, tadi saya perhatikan, kamu bilang, ada dua hal, kamu fokus kekuatanmu. Itu memang saya lihat, kamu unik ya. Kamu punya kekuatan, dan itu kamu manfaatkan, dengan maksimal. Nah, saya percaya, setiap dari leader-leader yang ada di Zoom ini, kita semuanya punya kekuatan, kayak Vina. Jadi, memang kekuatan kita nggak sama. Tapi kita harus tahu, apa strength. Strength kita. Semua kita punya weakness. Maka dari itu, saya lihat, tim player ini bagus sekali. Bu Yeti, Bu Yulinda, ini luar biasa sekali. Leader, para upline ini, mementoring, dan melihat gitu. Oh, Vina ini strengthnya apa. Tapi, Vina juga punya weakness. Maka dari itu, as a team player, kita, Bu Yeti dan Bu Linda ini melengkapi. Ini bagus sekali. Dan nanti itu akan terus duplikasi ke bawah ya, Vina. Karena nanti di grupmu pun, tiap leader-mu, yang saya kenal sih ada, di sini ada beberapa leader Vina yang saya kenal. Mereka juga punya strength dan weakness. Maka as a leader, Vina perlu membimbing mereka, dan melengkapi apa kekurangan mereka. Dan men-support kekuatan mereka. Bagus sekali. Lalu manut upline. Saya lihat Vina ini teachable banget. Terus, tadi Vina, ini yang saya highlight ya. Tentang produk-produk bagus, dan banyak ternyata anak-anak muda, seumuran Vina, itu nggak ngerti tentang MW. Saya juga mengalami seperti itu. Jadi, mereka, oh MW tahu gitu. Tapi, nggak ngerti. Karena ini dulu mama saya, dan mereka udah pernah pakai produknya gitu. Tapi nggak ngerti tentang bisnisnya. Nah, menurut saya ini zaman yang tepat sekali, untuk membangun bisnis anak-anak muda, seumuran Vina. Karena mereka kebanyakan nggak mengerti, mengerti marketing plan. Yang mengerjakan bisnis MW adalah orang-orang yang seumur-umur kita. Bener nggak, Bu Yati? Bu Ani. Pak Tony, Bu Lidia, ya umur-umur kita. Tapi anak-anak kita, tahu produknya bagus, tapi nggak ngerti bisnisnya. Dan kebanyakan mereka karena nggak ngerti, nggak tertarik. Nah, cara menjalankan bisnis, generasi kita, dan generasi anak-anak kita, akan beda. Kalau kita dulu kan, seperti yang kita tahu lah ya, kita demo dari rumah ke rumah, presentasi dari rumah ke rumah. Nah, sekarang bayangkan dengan Zoom Meeting hari ini, saya bisa bertemu dengan, di sini ada 79 peserta, yang datang dari berbagai macam tempat, luar pulau juga, bisa bertemu. Bener nggak? Zaman dulu kan nggak mungkin bisa seperti ini. Nah, ini perubahan seperti ini yang harus kita adopsi. Kita mau nggak mau kita belajar, untuk leader-leader yang usianya sudah di atas 50 tahun. Kita memang nggak bisa memaksakan diri kita sendiri, tapi, kita punya anak-anak muda seperti Vina, seperti Bunga, seperti di sini ada Hesti juga, saya belum kenal dengan Hesti, tapi saya pengen kenal nanti sama Hesti ya, karena saya dengar dari Bu Yolinda, dari Bu Yati, di mana ini Hesti? Halo Mbak Hesti. Eh, sebentar, tadi saya lupa. Vina, Vina, kamu di mana ini posisimu? Coba kamu, Vina, bicara, Vin? Iya, Bu. Oh, gini. Oke, oke. Saya tadi, saya remove spotlight. Oke, saya remove spotlight. Jadi, beri kesempatan kepada anak-anak muda untuk kreatif, untuk perform. Beri kesempatan kepada mereka, karena saya lihat, itu luas sekali, teman-teman. Besar sekali potensi anak-anak muda ini. Cuma memang, anak-anak muda harus dituntun, dipimpin. Karena anak muda, kadang-kadang cara berpikirnya berbeda dengan kita. Benar nggak? Maka perlu sinkronisasi dulu. Perlu pendekatan, perlu ini. Karena selalu kita ngomong, wah, kerja dengan anak-anak muda ini, nggak gampang, karena mereka mau instant, mau seperti itu, mau cepat, nggak apa-apa. Karena di bisnis ini ternyata juga bisa cepat, kayak Vina. Benar nggak? Bisa juga, nggak masalah. Asalkan kita tidak melanggar kode etik. Saya mau nanya ke Vina, Vin, gimana caranya, kamu, kan ini anak-anak muda, yang semuanya pinter, yang kamu tadi bilang, wah, pokoknya gadget itu pinter banget. Saya nggak ngerti. Nah, gimana dengan grupmu, dengan tantangan kita di marketplace? Apakah ada downlinemu yang belanja di marketplace? Instead of belanja di M.O.ID? Selama ini sih yang saya hadapi dengan marketplace itu, produk nomor satu adalah produk yang harganya lebih murah dibanding harga member. Dan calon prospek yang agak sakit hati ini saya. Jadi, ada orang yang sebenarnya saya sudah presentasi nih. Ini lokal mark seperti ini. Ini lowejmi bentuknya seperti ini, manfaatnya bla bla bla. Saya jelaskan one by one di depan muka saya persif. Dia waktu itu coba beberapa. Nah, ketika punya dia habis, produk trialnya dia habis, dia nanya dosis ke saya. Mbak, ini dosis ini gimana ya? Mbak, dosis ini gimana ya? Ngasihnya pas kapan? Dosis ini gini, dosis ini gini. Gimana? Mau dibantu order? Waktu itu belum member kan dia. Oh enggak, sama suamiku udah dibeliin di Shopee. Thank you. Dari situ saya sedih banget. Tapi, lagi-lagi semua bisa dikontenin. Kalau saya sih gitu ya. Oke, boleh sedih. Tapi, kamu harus belajar dari sini. Akhirnya waktu itu saya sama si Bunga collab. Eh, ayo kita bikin konten yuk. Gimana caranya biar orang-orang ini enggak beli di market place gitu. Jadi, bikin real sewaktu itu sih. Beberapa kali saya up juga di Instagram. Jadi, kenapa enggak boleh berli di market place ya? Karena kan keasliannya diragukan, bla 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 gitu. Sampai waktu itu saya bikin kontennya itu di kantornya MW, di kantor Malang. Dan sebelum saya bikin konten, saya izin sama Mbak Dina, kepala MW Malang. Mbak, saya izin ya bikin keramaian di kita. Just saya mau bikin konten tentang ini. Oh, enggak apa-apa Mbak Vina. Tapi nanti sebelum di-upload, kirim ke saya dulu ya, so filenya ya gitu, biar saya review. Untuk memastikan tidak ada yang melanggar gitu lah. Memastikan semuanya on the track gitu. Jadi, saya sempat kontekkan juga dengan tim kode etiknya MW sebelum saya upload konten saya itu. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa jalan berliku, akhirnya di-approve, dan saya baru upload gitu. Jadi, memang menyakitkan sih, tapi lagi-lagi semua bisa dijadikan batu pijakan gitu. Kalau masalah rejeki, jangan khawatir gitu. Makanya kita punya, harus punya, harus punya apa ya, keunikan gitu. Kenapa orang harus beli ke kita? Apa istimewanya kita? Rejeki enggak akan tertukar. Orang sudah punya rejeki masing-masing. Tinggal kita gimana upayanya untuk bikin kita unik, bikin kita didatengin orang. Kayak gitu aja sih, Mungaria. Wow, luar biasa, Fina. Thank you, thank you pencerahannya. Teman-teman, ya jadi ternyata Fina pun juga mengalami tantangan ya dengan marketplace. Tapi luar biasa. Fina, kalau ada, cari kontenmu yang tentang itu, bisa di-share? Enggak apa-apa. Cari dulu, kalau ketemu kontennya, nanti kasih tahu saya, kamu share ya, supaya teman-teman yang lain tahu. Seperti apa sih kontennya? Oh, link-nya gitu ya, Bu. Link-nya atau gimana ya caranya share kontenmu itu? Ada di mana? Ya, saya pernah lihat, berkali-kali saya lihat itu di IG-mu. Ya. Dan itu bagus sekali. Mungkin saya share link-nya aja. Dan itu bagus sekali. Saya pernah lihat itu. Kamu share link-nya ya. Jadi supaya teman-teman yang lain, yang leader, bisa. Dan boleh enggak, Vin, kontenmu itu dipakai, dipinjam untuk, di-reshare? Boleh pun, enggak apa-apa. Cuman, sudah ada tulisannya, apa, apa ya, ada watermark-nya sih sebenarnya. Ya, ada watermark-nya. Tapi enggak apa-apa kalau mau di-reshare, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena isinya, pada intinya general sih. Baik. Oke, thank you. Thank you, Fina. Baik, teman-teman. Sekali lagi, congratulations. Selamat ya, Fina ya. Jadi, teruskan apa yang sudah kamu lakukan ini sudah on the red track. Dan saya terus terang bersama Bu Yeti dan Bu Linda, saya belajar juga. Dari apa yang kamu lakukan, maka saya selalu katakan, apapun yang kamu butuhkan, kami dukung. Karena memang terus terang soal perkembangan zaman dengan digital marketing, kami sangat ketinggalan. ya, jadi, go ahead ya, untuk founder Platinum, ya, Fina ya. Dan bantu downline-downline-mu untuk bisa menduplikasi apa yang kamu lakukan. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih, Fina. Selamat ya. Dan juga kepada para upline-nya, Bu Yulinda dan Bu Yeti, luar biasa sekali dukungannya. So proud of you. Baik, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum saya membahas beberapa hal? Silahkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Anggap saja ini seperti pertemuan live gitu loh, teman-teman ya. Jadi, jangan kaku. Tidak apa-apa. Silahkan nyalakan kamera. Supaya. Bu, boleh tanya. Ya, silahkan, Bu. Kira-kira ini mungkin agaknya lentang dari pertemuan ini ya. Ada, ini kan sudah lama, dokter Adi tidak diundang ke Malang ya, Bu. Untuk cek cek sehatan itu loh, Bu. Ya, sekarang, dokter Adi sudah nggak melakukan EMC ini lagi, Bu Dina. Nah, karena alatnya ada, apa ya, kayak paten alatnya itu sudah nggak aktif. Itu kan koneknya ke Taiwan ya. Makanya harus menggunakan internet itu, saya dengar begitu. Jadi, sudah nggak ada tes EMC lagi. Jadi, melalui ini aja, melalui signal-signal tubuh yang sudah diajarkan oleh dokter Adi, nah, itu untuk mendeteksi keadaan ini. Nanti, kapan ini dokter Adi bulan ini, Bu Adi? Panggal berapa? Hostnya Bu Adi ya? Panggal 24 Bu Adi ya? 24 Mei. 24 Mei. Sampai belum tak tulis ini. 24 Mei dokter Adi ya. Nah, ini selama bulan Mei ini saya nggak ada loh. Saya nggak ada di Indonesia. Ini tentang apa? Kemarin ginjal ya. Oke, jadi memanfaatkan ya teman-teman ya, nanti tanggal 24 dari Rabu. Playernya belum, Bu. Masih nunggu karena, Bu. Oh gitu? Playernya minggu ini, Bu. Oke, ya. Baik. Jadi, gunakan 24 Mei ini untuk membawa sebanyak-banyaknya. Coba, saya lihat ya. Malam hari ini ada 85 peserta. Katakan 80 peserta. Kalau setiap kalian, setiap leader, itu bisa membawa 5 saja. 5 pelanggan atau EBO atau EBO untuk ikut training Dr. Adi. Ada berapa orang? 400 orang peserta, teman-teman. Manfaatkan, manfaatkan. Pertemuan ini kan free. Free, Zoom untuk semua orang. Nah, bukan free sebetulnya, tapi leaders, para platinum kalian yang urunan untuk membiayai acara ini. Jadi, gunakan, manfaatkan. karena tadi Vina mengatakan, jadi kenapa salah satu yang saya lihat Vina itu kok bisa cepat seperti itu? Dia bukan orang baru. Dia bukan orang baru. Tapi dia memang sudah menguasai produknya dan dia sering ikut trainingnya Dr. Adi. Sehingga punya apa ya? Punya ilmu, punya kepercayaan diri untuk menjelaskan ke grupnya. Nah, ini banyak ibu-ibu muda di grupnya Vina. Ini yang sadar tentang kesehatan. sadar tentang pentingnya, terutama untuk anak-anak. Mereka mencari supplement, mencari produk-produk yang aman untuk anak-anak, aman untuk lingkungan. Zaman sekarang ini anak-anak muda ini lebih maju pikirannya. Mereka mengerti tentang biodegradable, tentang pencemaran lingkungan. Mereka sangat concern. Jadi, ini adalah nilai positif dari MW. Karena sejak 60 tahun yang lalu, MW menciptakan produk LOC, Liquid Organic Cleaner, itu sudah ramah lingkungan. Jadi, tidak ada produk MW yang merusak lingkungan. Ini yang perlu disampaikan. Sehingga orang yang sudah memakai produk MW dan punya nilai-nilai yang baik tentang lingkungan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya, itu akan terus menggunakan produk MW. Tidak mungkin mandek. Jadi, gunakan setiap training. lalu, saya ingin mengingatkan tentang pertemuan offline. Jadi, memang beberapa bulan ini karena contohnya April lebaran. Jadi, pada sibuk saya juga sering pergi terakhir ini. Maka, kayaknya perlu di-organis lagi. Bu Ani, Bu Yeti untuk di Malang, Bu Yolinda untuk di Surabaya, teman-teman Surabaya, Pak Tony, Bu Lydia, Bu Dina, Bu Foni, dan seterusnya. Jadi, di Denpasar, Bu Kadek, manfaatkan ADC yang ada. Jadi, saya dengar ADC di Denpasar, di Surabaya, itu juga sepi di hari-hari biasa. enggak banyak leader datang. Dan, waktu saya di Denpasar, Bu Kadek, waktu itu juga sepi banget. Enggak ada tamu. Padahal, MB sudah menyediakan seperti bagusnya, seperti itu, di Denpasar dan di Surabaya. Kalau di Malang, memang kita sederhana. Tapi, Malang ini rame. Malang masih terus live. Cuman, Malang ini juga harus dibuat rame. Bu Ani, dengan kegiatan-kegiatan. Maka, tadi saya sudah bicara dengan Bu Yeti. Ayo, saya, Pak Adit, sudah komitmen dengan saya untuk Mbak Siva dan Mbak Resti itu datang setiap bulan ke Malang. Tergantung kita leadernya. Karena kalau kita enggak proaktif, ya nanti Mbak Siva, Mbak Resti datang terus enggak ada yang diundangkan yang enggak mau. Tapi mereka sudah siap. Kalau mau dimulai bulan Mei ini, mau enggak? Kapan mau dibuat? Dibuat seperti kemarin aja, Bu Ani. Jadi, ada tes Karada, ada tes wajah, ada pemeriksaan darah, itu enggak apa-apa. Lalu, gelarnya seperti yang kemarin itu lumayan loh, rame loh waktu itu. Lalu, gelar produk, lalu kita bikin demo, minuman sehat, kita jual minuman aja, enggak apa-apa. Kita jual minuman aja. Jadi, kita jual, sehingga PV-nya akan masuk kita. jadi kalau MV nggak mau jual, kita aja yang buka kaunter. Kita jual untuk minuman ini. Lalu ada demo, whatever, untuk bawa orang datang. Terus, senam pagi bersama, monggo, kalau mau dibuat. Karena kemarin memang selama bulan April, kita sibuk semua, lalu bulan puasa. jadi Mei ini, ayo dimulai. Mei, Juni, Juli, Agustus ini kita buat program aja. Mei, Juni, Juli, Agustus, empat bulan ini kita bikin program aja, Biyati. Jadi, tanggal-tanggal berapa ada training Dr. Radi, lalu ada kegiatan di ADC. Seperti itu. Surabaya juga, tolong teman-teman leader, kalau butuh dukungan apapun dari MW, kasih tahu saya. nanti saya yang minta ke MW. Seperti itu. Nah, nanti tanggal 26 Mei itu ada YouTube tentang unpacking event. Jadi ini sebenarnya besok malam itu kami ADAC ada ADAC meeting online besok malam. Tapi kan saya besok malam saya udah terbang gitu. Jadi, nanti saya akan dengar dari recordingnya. Jadi, Core Plus dan apapun yang kemarin saya sudah pernah bicarakan dari ADAC meeting itu sudah dibungkus, sudah jadi, sudah ready untuk disampaikan. Tapi hari ini saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman. Nanti tanggal 26 Mei kalian ikuti itu ada YouTube Unpacking Event. Jadi, di situ akan dijelaskan nanti tentang program baru kita tahun 2024. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, Pak Leo Managing Director MU Indonesia itu sudah resign per bulan ini. Jadi, sekarang kita punya MD baru, Managing Director baru, namanya Mike Dong. Mike Dong ini orang Vietnam, tapi sejak kecil dia sudah pindah migrasi ke Amerika. Jadi, dia dari kecil, kalau tidak salah umur 3 tahun atau bagaimana, dia sudah di Amerika sampai sekarang. Jadi, dia warga negara Amerika tapi orang Vietnam. Nanti saya akan ketemu dengan Mike di Diamond Invitation di Santorini. Jadi, teman-teman, saya kan besok berangkat. Saya besok berangkat. acara Diamond Invitation itu tanggal 15 Mei sampai 19 Mei. Nah, di situ Mike akan hadir. Jadi, saya akan berbicara. Kemarin sih kita sudah bertemu dengan Mike tapi on Zoom. Melalui Zoom. Jadi, sudah ngobrol sudah ini dengan Mike tapi belum ketemu one-on-one. Nah, Mike ini orangnya beda dengan Leo. Karena orang Amerika mindset-nya itu Amerikan. Bahasa Inggrisnya itu Inggris Amerika banget. Bukan kayak Leo. Leo kan Inggris Singapura ya. Terus, orangnya cepat dia sangat dia orang akutan. Akutansi. Jadi, angka-angka itu dia jago banget. Jadi, dia lihat ini dan begitu angkanya masuk dia eksekusi. Itu orangnya si Mike. Beda dengan Leo. Kalau Leo itu banyak pertimbangan. Ya, bagus sih. Tapi Indonesia kayaknya butuh leader yang lebih berani membuat perubahan. Semoga Mike ini akan memberi harapan baru lah kepada kita untuk tahun fiskal 2024 ke depan, teman-teman. Jadi, nanti tanggal 26 jangan lupa ikut unpacking event melalui YouTube MW. Nanti di situ akan dijelaskan tentang CSI. Jadi, CSI itu seperti apa? tahun 2024 lalu bronze bronze foundation bronze builder kemarin sudah saya kasih bocoran kan. Jadi, bronze itu akan diteruskan dan akan di-reset. Jadi, mulai nol lagi. Lalu New Platinum Seminar itu akan ke Wuti ke China itu sudah dibungkus. Sudah oke. Lalu ALS untuk teman-teman leader yang sedang mengejar ALS untuk tahun ini berarti Hawaii itu nanti bulan Juni, Juli, Agustus pastikan kalian on track. Juni, Juli, Agustus akan ada ekstra-ekstra poin untuk ALS untuk membantu kalian. Jadi, jangan putus asa. Jadi, bagi kalian yang yang ngejar ALS Hawaii, May ini jangan miss karena nanti Juni, Juli, Agustus MW akan memberikan ekstra poin. Itu kira-kira beberapa update selalu nanti ada bundling produk baru, ada program-program yang berhubungan dengan body key itu akan diluncurkan. Nanti tanggal 26 akan dijelaskan. Lalu, Juni tanggal 18 itu akan ada MW Unpacking Event di Surabaya. Jadi, ini pertemuan offline. Nanti MW akan mengundang beberapa pembicara termasuk saya dan kemungkinan Pak Robert Angkasa. Jadi, kalian boleh mengundang siapa saja di acara Unpacking Event tanggal 18 Juni. Di Surabaya kalau tidak salah di hotel yang di Darmo itu. Nanti akan diumumkan. Emre sedang ini dengan Pak Robert. Semoga Pak Robert bisa hadir di kota Surabaya untuk Unpacking Event ini. Baik, itu kira-kira apakah ada pertanyaan? Teman-teman? Jadi, fiscal tahun ini sudah tinggal Mei, Mei, Juni, Juli, Agustus tinggal 4 bulan teman-teman. Tentu saya nggak bisa membuat program-program apa karena untuk tahun ini tapi ingat untuk masuk ke tahun fiscal 2024 itu nggak bisa membuat program di bulan September. Nggak bisa. Terlambat. Jadi, apapun goal kalian untuk 2024 harus dimulai dari sekarang. Ini masih ada 4 bulan untuk persiapan. Jadi, seandainya goal kalian di tahun fiscal ini nggak mencapai nggak apa-apa. It's okay. It's alright. Nggak usah susah. Karena memang bisnis seperti itu. Ada yang up, ada yang down. Kadang up, kadang down. That's normal. Bukan hanya di bisnis. Tapi, kalian harus lihat tahun fiscal 2024 dengan harapan baru, dengan semangat baru. Mulai sekarang. Masih ada 4 bulan. Jadi, bagi kalian yang punya goal apapun, di tahun 50-an depan. Sekarang, cepat bicara kepada upline kalian. Mau apa? Di sini ada 86 peserta berbeda-beda, kan? Jadi, ada yang mau jadi contohnya mau jadi ELC, mau jadi SP, mau jadi GP, mau jadi Platinum, mau ke ALS. ALS tahun depan itu menarik, loh. Ke Hollywood. Ke Hollywood, teman-teman. Oke. mungkin ke Universal Studio, saya nggak tahu ya. Nanti dengerkan aja tanggal 26. Jadi, apa highlight-nya di sana. Kita tahu lah, Hollywood tempat Beverly Hills, tapi banyak, banyak, banyak highlight lah di sana. Jadi, sekali lagi, goal tahun 2024, apapun goal kalian, mau RQ Emerald, mau RQ Diamond, mau naik peringkat, mulai sekarang. Jangan nanti sudah September, nggak keburu kalian. Ini ada 4 bulan untuk persiapan. Itu yang saya ingatkan. Jadi, kalau seandainya sekali lagi, goal kalian 2023 nggak tersapai, it's okay. Saya pun juga sering nggak mencapai. Dan teman-teman juga tahu ya, sekarang ini zaman kalau kita bisa bertahan saja, bisa berkembang, itu luar biasa. Maka saya sangat-sangat salut pada Vina. Kita lihat, kenapa kok Vina bisa berhasil. Kita lihat, kita tahu, sudah menjadi bukan rahasia lagi, Tupperware punya masalah. Padahal Tupperware itu besar sekali, teman-teman. Sekarang, pelajari, kita harus belajar dari Tupperware. Kenapa perusahaan raksasa seperti yang sudah mendunia dan ternyata dia lebih tua kalau dilihat dengan MW. Ternyata Tupperware itu pabrik dan marketingnya itu berbeda. Jadi pabrik Tupperware itu dia hanya membuat produk saja. Tapi strategi marketingnya itu via ketiga. Ini persis dengan MW, Nutrilite, waktu jaman Kalrenbok. Jadi Nutrilite itu kan sebelum MW. Nutrilite ini pabriknya, tapi yang memasarkan itu bukan Nutrilite, bukan Kalr, tapi ada pihak ketiga. Maka waktu itu akhirnya kan pecah. Si Rich DeVos dan J. Van Endel itu sebagai distributor Nutrilite zaman dulu itu. Akhirnya berantakan. Karena perusahaan pabrik dan bisnis marketingnya bukan di satu atap. Nah, bedanya dengan MW adalah MW, bisnis MW, MW Corporation itu yang memiliki pabrik. Itu bedanya, teman-teman. Maka dari itu Tupperware itu kadang-kadang di satu negara dan di negara lain, marketing plannya beda. Dan dia bisa merubah. Jadi kemarin kan juga baru terjadi perubahan marketing plan di Tupperware yang saya dengar dari single level marketing membuat multi level marketing. dan dia ternyata go public dan seperti itulah kalian sudah tahu. Kita harus belajar kenapa kok Tupperware terkurung. Salah satunya adalah distributor-distributor Tupperware itu tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Dia caranya kuno terus. Zaman dulu kan memang Tupperware itu kan RT-RT ngerti kan? Itu melakukan apa namanya party-party itu it doesn't work sekarang. dan pelaku-pelaku leader-leadernya itu juga seusia-usia kami. Mereka juga telat untuk regenerasi. Ini juga saya rasakan di MW. Di MW saya sendiri merasa agak telat kita regenerasi. Maka sekarang kita harus belajar bagaimana kita tidak bisa memaksakan diri. Contohnya Vina. Vina bunga itu kalau bikin konten aduh gemes lucu-lucu. Coba kalau saya yang bikin konten kayak gitu sama Bu Yeti contohnya. Bu Yeti kita duet bikin konten. Apa ya lucu? Ya Bu Yeti. Lucu nggak? Vina udah ketemu belum kontenmu? Bisa nggak di-share di sini? Sebentar. Gimana caranya ya nge-share ya? Gimana caranya nge-share kontennya Vina ya? Tolong saya dibantu kalau ada yang bisa nge-share kontennya Vina. Lucu gitu loh. Ya anak muda. Coba saya sama Bu Yeti duet bikin konten yang gini-gini yang gila nih. Bener nggak Bu Yeti? Kita punya keperibadian yang berbeda. Masih kesempatan untuk anak-anak muda ini gitu loh. Seperti itu. Jadi kembali ke Tupperware. Tupperware telat banget. Mereka nggak melakukan ini apa Oh ini Vina ini. Udah masukkan apa Vina tuh nggak ngerti ini. Instagram. Terus gimana ya caranya untuk saya bisa nge-share ke screen ini? Bumaria Vina dijadikan ini aja Bu Biar Vina yang share screen Bu. Oh no. Yuk Pak Vin. Bentar ya Vina. Vina kamu dimana Vina? Iya Bu saya Mana Vina? Ya kamu saya jadikan kamu make co-host kamu udah jadi kamu udah jadi co-host nih. Gimana nih? Kalau bisa Vina loh belum saya kasih waktu kamu kalau kamu bisa share screen kasih tahu saya ya. Itu yang saya lihat. Jadi kita harus belajar kita harus belajar dari Oh good nah nih semoga bisa mana nih mana 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 oh di bagian Reels maaf nah ini lihat konten-kontennya Vina banyak banget. Jadi Vina ini rajin bikin konten teman-teman. Jadi dia mempromosikan produk ini semuanya melalui melalui IG Yes ini udah Gimana nih? Gak mau jalan Gak mau jalan? Gak mau jalan Kenapa ini ya? Oh iya internetnya Apa karena bukan ini ya? Bukan Apakah ada yang bisa ini? Share screen Coba Saya share ya melalui Bisa enggak ini? Oh enggak ada suaranya ya? Oh sorry Mungkin waktu share ibu belum nyalain audio Saya buka linknya bisa Coba 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 Hah? Dilarang jual beli Nutrilite di marketplace Mams jangan beli produk Nutrilite di marketplace ya Kenapa? Karena yang pertama jelas diragukan keaslian produknya Yang kedua seller melanggar kode etik dan bisa perkena sanksi Yang ketiga tidak ada edukasi dan konsultasi sangat personal Yang keempat tidak ada garansi kepuasan produk 5 Mami jadi enggak bisa dapat reward deh Saya lakukan Jadi Mami bisa beli produk-produk Nutrilite di ABO yang trusted seperti aku dan aku Nah, kalian juga bisa order melalui website mway.id Atau bisa juga melalui aplikasi MW Central Happy Shopping Month itu dan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus! Luar biasa sekali ya! Bagus ya teman-teman ya! Gimana? Gimana? Menurut kalian? Cantik sekali ya! Bagus! ya ini makanya saya sangat menghargai dan ada banyak anak-anak muda seperti Vina dan juga ini yang mereka punya potensi luar biasa perlu bimbingan perlu perlu leader-leader untuk mengajak mereka mengembangkan mereka karena mereka punya potensi yang lagi Vina katakan jadi potensinya digunakan yang bagus dong daripada cuma bikin konten-konten yang tidak menghasilkan uang bener gak? jadi disini kan menghasilkan uang bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain karena produk-produk kita memang bagus baik itu kira-kira baik apakah ada pertanyaan lagi? masih ada pertanyaan? kalau gak ada pertanyaan teman-teman saya hanya berpesan bahwa jadi tahun fiskal ini tinggal 4 bulan do your best untuk mencapai goal kalian dalam 4 bulan ini dan bagi kalian yang punya goal untuk tahun 2024 kerjakan sekarang mulai konsultasi dengan para upline set goal dan set strategy gimana strateginya jangan pernah jadi kita harus berpikir di luar think out of the box jangan terus berkutak dengan masalah keterbatasan kelemahan saya gak bisa gini ininya begini aduh sosmed marketplace begini anak muda sekarang gini dan lain saya nah sebetulnya ayo kita lihat masalahnya apa sih kalau saya lihat masalahnya adalah kurang kerja hampir semua masalah yang saya perhatikan itu sebetulnya kurang kerja kurang kreatif jadi kalau memang kita mencoba cara A gak bisa ya kita cari pintu tertutup ada jendela yang terbuka kita coba konsultasikan dengan upline jadi jangan kalau bisnis lagi down lalu tambah kalian menjauh dari upline salah harus lebih dekat dengan upline tanya gimana seperti ini apa yang harus diperbaiki apa yang harus dilakukan karena seringkali seperti pelatih tenis pemain tenis juara dunia juara dunia dia masih perlu coach perlu pelatih kalau dia main dengan pelatihnya siapa yang menang ya tentu juara dunia ini dong championnya yang menang kalau pelatihnya yang menang ya pelatihnya yang jadi champion menang gak tapi walaupun dia champion dia butuh pelatih karena pelatih bisa melihat dari luar lapangan gitu pelatih akan bisa melihat kekuatan kalian kelemahan kalian ya tinggal kerendahan hati saja untuk datang kepada upline mentor kalian dan untuk belajar seperti itu ya nah saya akan berangkat besok siang saya sudah berangkat dan saya akan kembali baru pulang ke Indonesia itu tanggal 1 Juni ya 1 Juni saya baru pulang ke Indonesia jadi boleh dibilang sebulan bulan Mei ini saya hanya 1 2 3 hari di rumah ya oke gak masalah karena teman-teman leader masih bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya karena saya pakai roaming western roaming ya cuman karena acara saya juga cukup padat di Eropa jadi saya hanya akan on itu pagi dan malam ya cuman ada perbedaan jam ya jadi kalau saya pagi di Eropa itu siang disini jadi saya juga bicara dengan Mbak Padmi kalau menghubungi saya harus jam-jam pagi hari ya kira-kira jam 1 jam 2 siang di Indonesia itu baru saya bisa menjawab jadi selain acara MW saya juga akan naik cruise teman-teman jadi acara MW selesai tanggal 19 jadi nanti Bu Ani sudah pulang tanggal 19 ke Indonesia tapi saya akan terus melanjutkan saya tanggal 21 akan naik cruise dari Jerman mengunjungi beberapa negara Skandinavia dan Baltik jadi ke Sweden Finland Denmark dan juga ada beberapa negara Baltik apa itu ya saya lupa ada dua negara Baltik sampai tanggal 28 saya selesai cruise lalu saya mampir ke Netherlands mengunjungi kakak saya kakak saya kan ada di Netherlands tiga hari saya di Netherlands jadi tanggal 31 Mei saya baru pulang Amsterdam ke Indonesia saya tiba Indonesia tanggal 1 Juni ya seperti itu jadi teman-teman yang ada penting dengan saya atau apa silahkan WA tapi saya nggak bisa langsung menjawab ya seperti itu lalu Mbak Patmi bisa sangat membantu apabila ada yang perlu ke Mbak Patmi nanti Mbak Patmi akan report ke saya baik itu aja kira-kira pertemuan Bu Ani Pak Tony Bu Lydia Bu Yeti apakah ada ada sesuatu yang ingin disampaikan ke leaders yang dibuat oleh Vina mengapa dilarang membeli produk di online dalam video bentuk video oke saya usulkan sudah ada belum dia kemarin saya lihat MW hanya memberikan flyer ada flyer tentang itu nggak boleh gini-gini tapi yang video belum karena kalau cuma flyer kan kurang hidup kalau berupa video staf MW tidak langsung dilarang ini apa sebabnya hati-hati kalau beli produk yang di market place mengapa dilakukan keaslinya dan untuk dianjurkan beli sama disebut langsung yang menghubungi Anda jadi MW memberikan tahu apa yang tidak boleh dan apa yang dihanjurkan baik saya usulkan nanti ke MW tapi yang menarik penyampaiannya harus bahasa mudah jadi menerti menarik mungkin MW harus menggunakan bukan staf MW mungkin artis karena staf MW kan nggak ada yang kece saya ucapkan selamat buat Vina luar biasa memang ini semua abu harusnya harus seperti Vina karena ini bisnis mereka sendiri mereka harus kreatif itu yang punya ownership dan aplikasi itu hanya sebagai tempat bertanya ini bisnis mereka sendiri jadi selamat buat Vina dan mungkin saya mau sampaikan disini bagi grup saya maupun teman-teman yang lain saya kepengen sekali jika tahun depan itu kita bisa rame-rame ke Hollywood loh teman-teman ke Hollywood luar biasa banget ke Amerika jadi mulai persiapan itu bulan Mei Juni Juli Agustus 4 bulan ini jadi jangan ditunggu sampai September jadi teman-teman yang punya goal ke sana harus minta waktu konsultasi kepada aplikasi masing-masing yang serius gitu loh itu dari saya Bu Maria semoga banyak yang berminat karena kapan lagi kita ke Hollywood Amerika dan dengan pasangan dan gratis lagi setuju gak kita ke Universal Studio ya benar loh saya bilang gimana caranya membuat film-film Hollywood betul-betul sekali mungkin kita ke Buenapakal ya tempatnya Mutlite juga kali ya karena deket itu deket itu Buenapakal Anda bisa lihat lahan pertanian lagi jadi manfaatkan sungguh-sungguh jangan tunggu Agustus September baru mulai Anda menis di grup saya saya ingatkan mulai dari awal bulan awal tahun ini sebetulnya cuma ya kembali lagi pilihan setiap abu masing-masing oke makasih Bu Maria ya thank you Pak Tony baik Bu Ani mungkin ingin menambah sesuatu Bu Yati Bu Emi itu siapa dulu SD siang Bu Emi itu siapa saya cuma mau memberi selamat Bu sama Vina selamat konglet ya pencapaian platinum dan Vina memang luar biasa pantas Bu untuk bisa mencapai platinum semoga teman-teman bisa semangat mengikuti jejaknya Vina selamat ya Vina semoga semakin sukses makasih Bu Ani dan dengan kesuksesan Vina itu menginspirasi loh Vin kamu teman-teman yang leader yang lain juga mengikuti jejakmu grupmu juga terus menginspirasi grupmu untuk sama-sama berjuang makasih dan saya lihat keberhasilan Vina juga karena Vina ini juga konsultasi bertanya betul enggak Bu Yati ini ini point utama itu bagian konsultasi jadi kadang kalau kita enggak konsultasi ya enggak mungkin justru pelatih itu yang bisa melihat apa kekurangan dan konsultasi dengan humble rendah hati kepada apply dia apply kasih koreksi gitu loh itu luar biasa selamat jumpa Bu Yati sebagai apply nya Nambu Linda luar biasa mungkin Bu Yati ingin menyampaikan gimana tiap-tiap Bu Yati dan Bu Yulinda membimbing anak muda kayak Vina ini gimana coba Bu Yati dan Bu Linda sharing ke kita Bu Linda duluan mungkin karena Bu Linda yang lebih harian coba sharingkan ke kita supaya kita semua juga belajar karena ini benar-benar benar-benar luar biasa saya belajar banyak di sini Linda mana Linda kalau saya bilang itu sebetulnya apa ya Bu Vina ini kan awalnya dulu pemaka yang memang kita apa ya kalau saya kita masuk di dalam listnya pelanggan pelanggan yang kita layani kan gitu Bu Maria dan Vina ini salah satu salah satu cat A yang sangat mencintai produknya dan memang Vina itu anak yang gak mau ketinggalan dengan informasi itu dulu Bu Maria sehingga kalau misalnya saya tuh nawarin training semuanya dia tuh oke jadi seperti misalnya saya ngomong eh kalau masak tuh ya buat anak-anak itu kalau anakku mulai kecil udah biasain masak kita pakai pancinya MW dia beli jadi dengan bersusah payah dia mengikuti semua yang saya sampaikan saat itu sebagai orang yang pengen dia 25 produk pakai gitu loh Bu Maria 100% user itu karena menurut saya kalau mulai anak kecil itu dia sudah dimasakkan dengan apa namanya dengan yang benar kemudian wah itu apa namanya itu enak banget kita gak direpot dengan anak sakit gitu loh Bu Maria dengan panci yang benar dengan Nutrilite yang benar gitu itu Vina benar-benar mendengarkan dan gak nganggep itu remeh gitu jadi ya memang memang kalau saya bilang ini seperti dia pelanggan dia cat pit tapi dia gandengan tangan Bu Maria seperti itu nah sehingga ketika mungkin memang udah waktunya juga bu ketika dia memutuskan untuk aktif yang saya perhatikan misalnya saya bicara mengenai PV harian gitu Bu Maria Vina omset itu harian dia mau Bu Maria gitu jadi dia gak meremehkan gitu loh Bu Maria kemudian omset itu harian setiap harinya sekian begitu gak tercapai aduh Mbak Linda tuh dia udah bingung gitu Bu Maria aduh Mbak ini dari mana ya gitu sehingga mau gak mau juga saya tuh membuat gambar grup yang seperti Bu Yati biasanya sarankan ke saya jadi map dari PV itu dari mana kekuatan-kekuatan itu kalau ini gak mencapai 2 juta PV misalnya itu apa yang dia harus lakukan tuh benar-benar dia kerjakan dan apa namanya cara mempermudah bagaimana Vina apa namanya dia bisa melakukan memang kan kita itu kan ada PP ya pelanggan prioritas Vina memanfaatkan pelanggan prioritas ini luar biasa Bu Maria jadi pelanggan prioritas ini dengan menggunakan media sosial saya sama Bu Yati itu sampai terkaget-kaget Vina front line-mu berapa 200 sekian front line-nya bunga berapa 300 sekian dari pelanggan prioritas jadi kalau sekarang kira-kira grupnya mereka tuh 2000 lebih sehingga bagi saya sama Bu Yati kalau ngomong kadang-kadang ini kalau gak break yang salah kita saya sama Bu Yati ini saya juga merasa kalau ini kalau gak break itu 2000 sekian itu kita juga yang salah jadi akhirnya saya menyarankan untuk Vina punya catatan dan itu dia lakukan Vina di catat Vina orang ini belanja apa orang ini belanja apa dia melakukan itu Bu Maria dan saya melihat banyak orang tidak mau melakukan itu Bu Maria nah kemudian misalnya lagi ada lagi yang misalnya saya saya agak setengah mekso istilahnya Bu Maria ya kalau satu admin handle pelanggan prioritas 2000 itu pasti gak belum lagi belum lagi orang-orang yang nanya konsultasi akhirnya saya bilang Vina mau gak mau nambah satu admin lagi itu dia manut Bu Maria jadi Vina ini punya dua orang admin belum lagi yang ngurusi bisnisnya dia pompa asli sehingga dia benar-benar terjaga PP itu hal-hal yang remeh-temeh itu dia delegasikan Bu Maria jadi antara delegasi dan duplikasi itu bisa berjalan dengan baik karena ada kepanjangan tangan dari Vina ini Bu Maria jadi hal yang remeh-temeh benar-benar Vina itu gak lakukan sehingga misalnya kegiatan dia bikin konten saya perhatikan misalnya Vina bikin konten gitu Bu Maria PP-nya gak apa-apa Bu Maria karena ada yang menghandle dari rumah admin-adminnya bekerja untuk PP dari media sosial Bu Maria jadi dia bisa bikin konten kemudian Vina ini masih bisa diskusi sama saya materi kontennya itu apa kadang-kadang ketika dia bikin konten itu saya bilang Vina jangan berkesan mengajar ngajarin apa-apa kamu sharing misalnya kayak gitu itu di edit-edit itu juga itu juga apa ya kita nyambung gitu Bu Maria jadi saya juga terus terang saya banyak belajar bagaimana orang bikin konten akhirnya seperti itu Bu Maria seperti Bu Maria sampaikan tadi kalau kita bikin konten yang kita sudah gak lucu gak manyol Bu Maria tapi melihat mereka itu saya jadi apa ya saya jadi saya jadi belajar satu hal gitu bahwa dunia sekarang itu memang dunia konten yang kita udah gak bisa apa Bu Maria kita udah gak bisa lepaskan itu dari anak-anak muda dan akhirnya saya juga hunting bersama dengan Vina tuh Vina selalu ngomong Mbak si A misalnya Hesti tuh Hesti luar biasa banget Mbak Hesti ini dia punya kelebihan begini-begini followernya sekian puluh ribu wah kemarin kita ketemu di Surabaya Kristi ya Mbak lima puluh sembilan ribu gitu jadi saya akhirnya ngeliat gitu Bu Maria bahwa oh ternyata pengaruh ya jumlah follower ini bagi mereka Bu Maria kalau bagi kita mungkin terus diapa nol gitu Bu Maria ya gitu dan yang saya perhatikan Vina bener-bener mengikuti calon-calon kategori A dengan semua kelebihannya dan dia peduli gitu nah itu yang luar biasa dari Vina dan apa namanya ini gak lepas dari bimbingan ke Bu Yeti saya kalau bingung saya pasti ketawa-ketawa sama Bu Yeti ini 2 ribu diapa nol Mbak Yeti gitu jadi memang kita ini bergandengan tangan karena bagi saya bagi Bu Yeti apa namanya Bu menghadapi anak-anak muda sekarang ini itu jadi seperti suatu tantangan karena mereka punya kelebihan yang luar biasa kalau mereka mau antara konten dan apa namanya Bu ya mereka di lapangan gitu loh Bu tapi wisdom untuk networking itu mereka mau belajar gitu Bu Maria itu akan jadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa mungkin potensinya mereka luar biasa seperti itu Bu Maria jadi memang luar biasa lah mereka Bu harian Bu Maria bener-bener harian itu yang saya perhatikan jadi ini yang saya saya highlight ya jadi goal harian ini loh teman-teman leader nah sekarang ini saya lihat banyak leader yang sudah tidak punya goal harian betul gak Bu Ani Bu Yeti ya jadi kalau kita mau 16 juta 16 juta PV dibagi 30 hari berarti 1 hari 500 ribu PV nah zaman dulu kita ngitung kayak gitu kan Bu Yeti jadi kalau minggu pertama ini udah gak bisa contohnya gak mencapai terus gimana bingung mikir gitu nah anak-anak sekarang enggak nanti nunggu sampai minggu ketiga baru yaudah go with the flow kayak gitu ya jadi ini mungkin dari Bu Yeti silahkan apa ya Bu Yeti yang saya lihat itu sebetulnya Vina itu sangat menduplikasi aplanya Bu Linda jadi rajin konsultasi Bu Linda itu kadang-kadang Mbak Linda itu jam setengah 11 malam itu dia WA Mbak sudah tidur aku pengen telepon ya hanya untuk curhat atau apa kadang-kadang seperti itu ya Bu Maria nah itu yang saya lihat sangat teachable ya jadi itu betul-betul duplikasi Vina itu menduplikasi Linda saya kalau melihat Vina itu ya kayak Linda gitu jadi walaupun saya jarang ketemu Vina mungkin seminggu sekali atau 10 hari sekali bahkan 2 minggu tapi saya tahu persis hariannya karena Linda itu cerita Bu Maria saya jadi step by step Mbak aku bilang ke Vina kayak begini benar gak Mbak gitu kadang-kadang saya diskusi akhir-akhiran dengan Linda gitu ya tapi Linda itu gak pernah menjelotan Bu Maria sama dengan Vina kalau diarahkan yang berbeda dengan ininya itu ya apa namanya gak 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 gampang putus asa gak gampang marah gitu itu yang Linda itu kan saya sudah kenal puluhan tahun ya jadi saya lihat Waduh Vina ini betul-betul kayak Linda gitu jadi saya juga suka direpotikan kadang-kadang kan banyak juga yang mau konsultasi aja harus dikejar-kejar kadang-kadang kita ngejar orang itu gak enak Ayo konsultasi atau gimana iya kan Pak Tony saya tuh kalau Linda itu saya gak pernah sampai harus ngejar walaupun kadang-kadang arahan kita gak dikerjakan gak apa-apa nanti mereka akan mbak aku gak ngerjakan soalnya gini-gini ya gak apa-apa itu biasa yaudah yuk kita perbaiki yuk gitu kan dengan enak gitu tapi gak lari gitu itu yang saya lihat Vina sama dengan Linda persis baik-baik jadi teman-teman kita belajar ya jadi apa yang disampaikan oleh Bu Linda dan Bu Yati ini adalah karakter-karakter yang semua orang itu punya ini adalah karakter sukses nah jadi kita itu punya itu sekarang kita tinggal mengembangkan jadi kalau orang-orang yang mau sukses harus punya karakter seperti itu contohnya apa rendah hati gitu terus mau bertanya grateful apa gratefulness apa tahu berterima kasih nah seperti itu ya jadi rajin teliti ya dan seterusnya ya jadi semua itu karakter-karakter yang baik yang kita semuanya punya gitu cuman kadang-kadang kita gak mengasahnya dan kita gak ngerti ya karena kita gak punya goal kita gak punya mentor yang ya keinginan dari sendiri diri sendirinya kurang seperti itu ya niat dari diri sendiri oke jadi luar biasa sekali ya semoga sharing dari Bu Linda dari Vina dan dari Bu Yati ini bisa memberikan pencerahan ya refresh untuk teman-teman yang lain ya saya apa ya saya gak sabar untuk menunggu kisah-kisah sukses yang lain ya dari teman-teman yang leader yang lain ya baik luar biasa ya terima kasih Bu Yati terima kasih Linda salah satu yang saya lihat yang saya sendiri juga harus belajar Bu Maria Vina itu gak punya mental block dia gak takut jadi dia gak ada mental block yang yang itu menghambat dia Bu Maria untuk jadi kalau dibagi Vina itu melakukan kesalahan itu wajar jadi perbaiki tapi kita ini kebanyakan saya misalnya masih punya mental block misalnya seperti tadi Bu Maria belum nyoba sudah mikir gini-gini itu gak pantas Bu Maria misalnya ya padahal sebetulnya juga jangan gini-gini kita harus cari stylenya kita sendiri apa di dalam media sosial kita mau dikenal sebagai apa ini yang saya juga lagi otak asyik ke diri saya sendiri apa mental block yang membuat kita gak memanfaatkan media sosial Bu Maria dan saya banyak belajar dari Vina juga Vina itu gimana sih kalau orang main media sosial dia bilang Mbak Linda followermu 1200 lebih itu masih bisa berkembang jadi saya berpikir apa yang harus ini jadi kita sendiri gak harus gak boleh berhenti belajar dan Vina ini punya mental block sama sekali itu yang saya perhatikan di dalam dia mengejar contohnya misalnya ibunya stroke dia gak berpikir bahwa ini ibuku stroke gak justru saya yang ngerim-ngerim Bu Maria jangan-jangan Vina ayo dibawa ke rumah sakit dulu kayak gitu Bu Maria jadi dia gak ada mental block yang itu menghambat dia untuk meraih goalsnya Bu justru kita saya sama Bu Yato itu telepon-teleponan bengong Bu Maria Mbak Yati yang Vina ini loh mbak dadak noko mau langsung ngasih manit disini gini-gini gitu oh jangan-jangan liat-jangan jadi kita berdua yang ngerem-ngerem Vina bahwa enggak-enggak gitu Vina bahwa ini begini dibawa kesana ke rumah sakit dulu karena ibumu butuh cairan kalau terlambat nanti kamu ini karena kamu bukan dokter kayak gitu-gitu Bu Maria jadi dia tidak ada mental block yang menutupi dia untuk dia melangkah ke depan dan itu mungkin termasuk saya itu kelemahan kita semua Bu tanpa terasa kita masih punya mental block gitu Bu Maria dalam menjalankan summer iya Bu Maria Vina enggak ada jadi misalnya kita ngomong Vina kamu kurang banyak ABO gitu misalnya Bu Maria IBO di dalam kudupmu itu kurang banyak dia cuma oh iya ya mbak ya sudah tak kejarnya mbak udah dia terima Bu Maria tapi dia tetap PP-nya itu bisa banyak Bu bisa ratusan jadi jadi dia tidak menolak Bu Maria dia enggak menganggap bahwa tidak punya ABO itu adalah kelemahannya dia tidak Bu Maria gitu mungkin sebagian besar kita ketika upline bicara mengenai kamu kurang ABO itu jadi aduh gimana caranya saat ini gitu Vina enggak Vina oke saya kurang ABO tak perbaiki tapi PP itu kelebihan gitu Bu Maria jadi dia terus Bu PP-nya ratusan Bu Maria dan itu itu bekerja gitu Bu bagi dia Bu dan itu bagi dia mungkin gini ya sudah enggak ada ABO yang penting aku 160 itu kan luar biasa Bu Maria jadi saya cuma berpikir ini anak enggak punya mental block gitu Bu Maria cuek aja menekut upline dia yang enggak sungkan gitu Bu mulai jam setengah nampak si telepon juga enggak sungkan gitu Bu Maria itu dia lakukan aja sehingga saya berpikir ya memang kata Bu Ani tadi ya memang itu reward gitu Bu Maria karena karena seperti itulah Bu Maria dan saya sampaikan ke banyak teman-teman juga bahwa memang pelajarannya Bu Maria mental block itu memang kita harus kita harus terus gitu Bu kita sendiri mengasah kita bahwa mental block itu kadang-kadang mental block itu termasuk saya itu yang menghambat saya untuk maju Bu Maria itu jadi saya kadang-kadang melihat ini dia enggak boleh punya mental block itu saya masukkan saat ini mental block mental block itu memang harus jauh pas itu Bu Maria terima kasih oke terima kasih ya luar biasa sekali ya memang saya perhatikan ya jadi kalau saya Linda Mayatini Bu Yatin kalau konsultasi ke saya itu jarang banget komplain saya enggak pernah boleh dibilang enggak pernah benar enggak Bu Yati saya enggak pernah lho dengar Bu Yati itu komplain enggak enggak pernah konsultasi dengan Bu Yati itu enggak pernah komplain selalu positif itu yang saya heran jadi ini juga salah satu karakter untuk leaders jadi jangan jadi komplainer jadi oke ada masalah kita cari solusi solusi itu masalah itu ada yang dalam kontrol kita ada yang enggak jadi kita harus bisa menerima besar hati terus cari solusi yang best yang we can do oke jadi itu yang saya perhatikan baik waktunya sudah cukup malam boleh saya tambahin sedikit Bu silahkan silahkan Bu Yati jadi sebetulnya banyak yang apa masalah katanya mental block ya Bu ya tapi sebetulnya kenapa sih karena mental block itu bisa kita apa itu kita bisa lalui asal impian kita itu besar Bu jadi saya banyak Bu ketakutan-ketakutan di MU ini tapi saya memutuskan untuk jadi diamond Bu jadi apa ya Bu rasanya itu seperti ada obat bius gitu loh Bu jadi padahal saya juga merasa enggak pintar ngomong enggak pintar berhubungan dengan banyak orang tapi saya memutuskan jadi sebetulnya hanya sebuah keputusan Bu begitu kita memutuskan dan kita melayakkan diri untuk bisa mencapai itu semuanya bisa kita lalui Bu jadi itu banyak masalah mental block masalah ini ini saya pikir-pikir kalau ngurusi mental block mau dihilangkan itu susah Bu yang penting itu impian kita jelas saya mau kemana tahun ini mau kemana saya memutuskan jadi diamond itu kayaknya kepala jadi kaki jadi kepala Bu jadi enggak ada rasa sakit Bu ya karena apa Bu sebuah keputusan dan keyakinan dan kelayaan diri Bu seperti itu jadi memang audio yang harus kita dengarkan terus untuk membuat kita itu apa ya seperti obat bius gitu Bu kesakitan-kesakitan itu bisa kita lalui pada saat saya mengejar diamond itu enggak mudah sama sekali Bu berat Bu tapi sebuah keputusan yang membuat kita itu seperti mata elang gitu loh Bu jadi kita enggak menjadi apa seperti elang gitu loh Bu kita enggak takut apapun kalau ditanya mental block banyak banget sebetulnya Bu mungkin itu sih sharing saya Bu jadi aku lihat Vina ini dari matanya udah kelihatan Bu jadi bener-bener ambisi untuk mengejar sesuatu sehingga lewat Bu mental block itu mungkin itu sih tapi enggak tahu teman-teman benar enggak itu sih yang saya rasakan karena saya juga pernah diposisi mengejar goal ya jadi ya seperti itu fokus aja ke goal enggak tahu ini mau nolak mau ini jalan pokoknya kita harus capek goalnya seperti itu itu sih setuju setuju banget Bu Ani setuju banget saya Bu Ani saya juga selama di apa the secret of mindset itu ya aduh kalau ngurusi mental block itu ya tiap orang ya pasti punya mental block bener enggak Bu Ani dan enggak mudah gitu loh seringkali juga banyak orang konsultasi dengan saya saya ini kan bukan terapis ngerti enggak saya itu ngerti enggak saya juga enggak bisa gitu loh bantu gimana caranya menghilangkan mental blocknya orang-orang yang macam-macam kayak begitu dan itu kan bukan kayak orang di hipnosis langsung hilang mental block kok enak itu sudah berpuluh-puluh tahun ada di pikiran bahwa sadar kita bener Bu Ani saya setuju banget impian jadi impian yang kuat terus kita fokus dengan impian tapi seringkali yang saya lihat Bu Ani kelayakan diri ini loh Bu Ani bener Bu Ani jadi orang-orang itu mau jadi diamond mau tapi sak tenangnya dia merasa enggak layak nah kelayakan diri ini saya setuju banget dengan Bu Ani jadi orang yang merasa dirinya enggak layak ya susah gitu loh enggak bisa iya kan Bu Ani jadi ya betulnya teman-teman pasti lebih oke dari saya Bu cuman saya berani melayakkan diri gitu loh Bu karena saya merasa bisa Bu untuk mencapai itu gitu loh Bu jadi kalau mental block itu ya ketakutan saya banyak Bu mungkin Bu Maria tahu awalnya saya untuk sharing aja seperti membaca apa itu Bu ngapalin gitu loh Bu jadi enggak bisa ya jadi caranya ya melakukan dilawan Bu dilawan untuk kita action supaya kita bisa apa melepaskan itu Bu gitu saya kan paling takut bicara Bu sampai sekarang juga takut Bu seperti itu kalau saya lihat orang-orang kok pintar-pintar ngomong ya aku lihat Pak Tony enak sekali kalau ngomong ya saya itu enggak enggak pintar ngomong dulu saya kan pertama ngomong sama Bu Maria saya ini pengen Bu tapi saya enggak bisa ngomong saya itu enggak pintar ngomong enggak pinter enggak pede saya itu orangnya enggak pede gitu loh ya itu Bu kalau dibilang kan mental block saya Bu banyak banget Bu ketakutan tapi bisa dengan action Bu saya lakukan takut ya saya langkah aja kan biasanya orang takut mundur saya takut saya lewati Bu seperti apa fear itu cured by action jadi ketakutan itu diobati dengan action jadi kalau enggak action ya ketakutannya makin gede jadi sebenarnya kalau saya lihat leader-leader yang stagnasi bisnisnya ya itu ya mereka actionnya kurang dengan actionnya kurang makanya fearnya makin gede ketakutannya makin gede makin gede makin gede karena actionnya yang kurang seperti itu jadi itu aja menurut saya kunci untuk mencapai goal itu yang kuat dulu lalu layakkan diri jadi coba bayangkan apa sih yang dibutuhkan di bisnis MW kita enggak butuh titel kita enggak butuh ngerti kan pokoknya kalian mau belajar mau terus mengikuti training-training audio terus didengar dekat dengan upline uang cuman gini tok loh cuman ngerti kan apa sih enggak ada keahlian khusus atau kepandaian khusus enggak ada semuanya bisa dilatih di bisnis MW seperti itu maka dari itu saya tuh menghimbau gitu loh teman-teman baca buku lebih banyak nah kemarin tuh sebenarnya kita sudah punya grup ya Bu Ani grup apa baca ya untuk membaca buku ya itu kok saya lihat enggak 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 aktif gitu loh pesertanya sudah cukup banyak waktu itu tapi enggak ada yang sharing ya karena di dalam bisnis ini kita mau enggak mau harus terus bertumbuh teman-teman ya nah buku itu menumbuhkan menumbuhkan apa ya cara berpikir kita ya untuk memperbaiki sikap kita karena susah gitu di bisnis ini kalau kita enggak enggak bertumbuh enggak belajar dengar audio setiap hari bertumbuh dengan dengan buku itu enggak bisa enggak kalau kalian mau terus menjaga impian ya itu harus dilakukan ya harus dari diri sendiri mau terus belajar oke ya makasih bu Ani semua orang itu punya potensi bu potensinya itu tidak terbatas asal mau asal mau asal mau terus belajar ya saya lihat bu Ani ini juga orang yang terus belajar saya lihat bu Ani jauh belajar lebih banyak dari saya bu Ani itu ngikutin aduh enggak ngerti saya lihat bu Ani itu terus ikut seminar ikut training ikut waduh luar biasa bu Ani ya luar biasa ya mungkin ya karena bu Ani tahu bu Ani punya banyak kelemahan kan bu Ani punya banyak kelemahan jadi harus harus diisi gitu enggak bisa terus yuk aku pancenda enggak iso aku nilai ngono terus ya enggak bisa gitu loh ya kan justru karena tahu kita lemah dan semua orang lemah berusaha gitu gimana caranya mengatasi kelemahan saya ya jadi enggak berputar dengan kelemahan terus ya baik terima kasih bu Ani baik menurut saya waktunya sudah sudah cukup ini ya jadi terima kasih hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya ada 91 orang tadi maksimal di dalam grup ini ya saya akan pergi besok ya doakan semoga semuanya berjalan lancar saya juga berdoa untuk teman-teman semuanya semoga semuanya sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan ya sampai bulan depan amin terima kasih selamat jalan terima kasih dari selamat jalan selamat jalan selamat jalan sampai ketemu terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih oke kita akhiri ya meetingnya ya ya oke ibu oke ibu teman-teman